Lagi ngapain mas? Ini lagi mau vaksin ya? Vaksin? Vaksin itu kegunaannya bagaimana mas? Buat ayam itu? Vaksin itu... Vaksin itu bukan menyembuhkan. Vaksin itu mencegah. Vaksin ini, ini vaksin ND itu ya. Artinya ini untuk mencegah ND, minyak ND, ikan jibe ya. Ini dosisnya untuk seribu ekor ayam. Sekecil itu bisa buat seribu ekor ayam, mas? Iya, seribu ekor ayam. Ini kurang lebih 20 ribu. 20 ribu? Berarti cukup terjangkau juga ya, mas ya? Terjangkau terjangkau. Kecuali kalau vaksin... Apa namanya? Terburung, terus vaksin itu. Ripple juga lah mahal. Kecuali ini merasakan untuk per satu bulan ya? Satu bulan. Satu bulan atau satu bulan setengah. Ini ND, ND bukan klon ya. Lebih bagus dari klon ya. Soalnya, Karuk klon itu berarti fotokopian, berarti kata itu fotokopian. Jadi ini efeknya lebih hebat. Kalau kondisi ayamnya kurang, mungkin kurang bagus, ya bisa menggunakan klon. Karena tentakannya itu ya begitu kuat. Jadi aman untuk ayam-ayam yang kondisinya berlapit. Tapi pada dasarnya, vaksin itu diberikan kepada unggas dalam keadaan yang fit. Kalau grafis bisa jadi langsung mati, dibatih, tiba-tiba mendadak ya. Itu cara penggunaan setiap hari, mas, atau bagaimana? Ini vaksin ini diulang per satu bulan sekali. Satu bulan sekali? Satu setengah bulan. Itu harus juga mas ya? Harus divaksin ya? Iya lah, untuk menjaga dari keadaan. Kita kena, kita pusing. Nah caranya mas, itu caranya bagaimana? Cara mempergunakannya itu mas? Oh, pertama kita larutkan susu ya. Susu untuk ayam ini, khusus. Anda bisa menggunakan susu kue juga bisa. Hanya saja lebih bagus ini, karena ini hendapannya itu lebih sedikit. Kalau susu kue itu lebih menghendap gitu loh. Menghendap. Kalau ini lebih larut. Sama-sama hendap, cuman berkurang. kita campurkan segini di air ya. Air dingin ya. Jangan air panas atau hangat. Pokoknya dingin, benar-benar dingin. Soalnya, kalau hangat, itu akan merusak vaksin. Vaksin itu tidak boleh kena hangat. Apalagi kena matahari. Ini kalau kena matahari bisa rusak ya. Saya rasa sudah banyak yang tahu tentang hal itu. kalau ngomong orangnya di sini mas, bukan di situ. Kenapa membukanya enggak pakai tangan saja mas? Ini kan barangkali menjadi suatu pertanyaan bagi penonton mas ya. Ini soalnya tajam ya. Beling itu mas. Apa namanya? Beling. sayang ini. Ini bahan jaringan. Obat. Iya, iya, iya. Jadi, nanti saya takutnya set. Kalau beling itu apa mas? Kurang paham juga mas. Beling itu mas. Beling itu kaca-kaca pecah. Oh, kaca-kaca pecah. Kaca-kaca pecah. Ini sudah dikatakan ya untuk seberapa banyaknya air. Seberapa banyaknya air itu disayangkan untuk 2 jam habis ya. untuk 2 jam habis jadi ini bisa dikira-kira saya sendiri. 2 jam harus habis sesuai aturan. Kita lihat barangkali ada masalah nah itu isinya seperti roti ya. Itu adalah virus. Virus. Nd. Ib. Untuk mencegah Nd dan Ib. Virus yang dilemakan ya. Ini makhluk hidup ini termasuk malah hidup di Tantungan. semua itu dilarutkan semua itu dilarutkan dosis sebaiknya dosis sebaiknya dilebihkan ya. Dua kali lipat. Niskalkan anda ayam-ayamnya seribu berarti dosinya dua ribu. Sesuai anjuran dari dokter pulih gas. Jadi biar percaya maksimal. Soalnya terkadang ada ayam yang menginumnya telat. untuk waktunya sebaiknya di sore hari ya. Di sore hari dan bila perlu sebelum diminum dikasih minum ini dipuasakan satu atau dua jam. maksimal dua jam. Soalnya biar ayam minumnya itu langsung banter gitu lah. Banter jadi diharapkan vaksin masuk kurang dari dua jam. kalau kalau melarutkan susu ini ya susunya gimana mas? melarutkan susu tunggu 15 menit ya. 15 menit? Jadi tidak langsung dicampurkan semuanya mas? Tidak. Alasannya mas? ya soalnya ini susunya biar larut dulu. Biar larut tersambol sama air melarutkan diri dan baru kita kasih vaksin. Vaksin! Begitu guys. dan biasanya setelah vaksin ini ayam jadi makannya lahap ya nanti. Jadi sumakan pun bertambah mas ya? Iya. selamat menikmati. baiknya bekas ini nanti dibakar ya bekas botol-botolnya atau wapanya oke kita untuk proses pengadukan mengaduk jangan asal adu ya harus pelan-pelan soalnya ini makhluk hidup ini adalah vaksin pelan-pelan disini secara manual ya bukan yang ada di tandon nanti tinggal buka disini masih menggunakan manual seperti ini nanti dari sini kelebihan dari manual apa mas? ya justru ya kelebihannya kesel ya mas? kelebihannya kesel jangan asal sederhana kalau dirasa sudah cukup ya nah kita tinggal masukkan ke dalam tempatnya oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat untuk kalian semua kalau ada yang kurang jelas bisa tanya di dalam komentar atau ada yang mau request video apa gitu bisa saya buatkan dengan anda semua jangan lupa klik like subscribe dikutul like dikolek ke kalian semua salam damai tetrem ada mayam peternak Indonesia trust me selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati